Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, barangkali pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan satu topik berkenaan dengan biovlog. Dan teman-teman yang sudah menginstall aplikasi GoNila atau biovlog Nila, barangkali paham bahwa ada satu gambar di dalam aplikasi itu yang membahas tentang ini. Minimal ada satu foto yang menjadi sebentuk upaya saya untuk bagaimana memvisualisasikan dari pembentukan biovlog. Cuma satu gambar ya. Nah bagaimana penjelasannya? Mari coba kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah judul yang saya coba bawakan. Di awal cerita dulu saat melakukan kajian tentang hal ini, salah satu hal yang terbayang dalam benak saya adalah sebenarnya kejadian atau terbentuknya konsorsium-konsorsium biovlog itu seperti apa sebenarnya? Secara prosesi ya, secara proses. Nah kita memang harus meyakini bahwa biovlog itu tersusun atas beragam mikroorganisme. Pembentukan istilah saya dulu rangka dari sebuah konsorsium, ini cikal bakal terbentuknya konsorsiumnya, saya mengistilahkan saat dulu itu sebagai rangka. Karena memang bayangan saya adalah bahwa organisme lain yang dapat hinggap di dalam rangka itu, sehingga terbentuklah konsorsium itu. Dan istilah lain yang saya coba perkenalkan dulu adalah biopolimer. Barangkali kawan-kawan masih kenal ini. Jadi pembentukan konsorsium biovlog itu melibatkan aneka ragam komunitas dari mikroba dan di dalamnya itu terjalin secara dinamis. Di dalam sebuah sistem tertutup, entah itu bak, entah itu berupa kolam yang sifatnya konkret. Dan secara umum kita kenal sebagai kegiatan akwakultur. Nah sebelum ke sana, mari coba kita pelan-pelan mengurai seperti apa sebenarnya yang terjadi. Nah sebelum kita coba mengurai apa itu prosesi pembentukan biovlognya atau konsorsium biovlognya, kita coba flashback mengenai sistem biovlog itu sendiri. Dulu kita kenal ada istilah BFT atau biovlog teknologi. Nah sekarang coba kita perkenalkan istilah sistem biovlog. Dulu juga saya sempat menyampaikan bahwa biovlog itu dapat kita pandang sebagai sebuah sistem. Sehingga kita mengenalnya sebagai sistem biovlog. Karena memang di dalam kita mengembangkan biovlog bersama ikan atau udang itu, itu adalah sebentuk sistem sebenarnya. Tapi secara kegiatan budidaya tidak salah juga jika biovlog itu kita anggap sebagai sebuah teknologi. Sehingga kita mengenalnya sebagai BFT. Sebagai sebuah sistem, biovlog itu memang pendekatannya inovatif ya. Dalam budidaya ikan atau budidaya perairan, dimana nanti biovlog itu sebenarnya merupakan agregat dari mikroba yang memang sengaja kita bentuk di dalam sebuah perairan. Mengapa sengaja kita bentuk? Karena memang sejak awal kita menghendaki memasukkannya beberapa bahan ke dalam air yang akan kita pelihara bersama ikan di dalamnya. Jadi memang kegiatan sengaja. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan bahan-bahan yang kita masukkan itu kan ada dari bakteri heterotrophic ya. Dan di Indonesia saya yakin sudah banyak itu jenis probiotik yang sengaja dikembangkan dan diperjual belikan begitu. Dengan memenuhi perseratan yang dikeluarkan oleh KKP. Selain bakteri tentu saja ada alga, kemudian mikroorganisme lain yang juga bisa hidup dan bersatu padu di dalam sistem ini. Nah kalau tujuan awal dari terbentuknya sistem ini adalah tentu saja adalah menjaga. Menjaga dari kualitas air yang ada di dalam sistem termasuk ya meningkatkan kualitas air. Kalau memang kondisi awalnya sebelum ada biovlog itu kurang bagus, setelah ada biovlog berarti menjadi lebih bagus. Artinya meningkatkan berarti. Kemudian yang kedua karena di dalam sistem juga sudah pasti terjadi banyak buangan bahan organik. Pasti daun ulang unsur hara juga harus terjadi di dalam sistem. Dan yang ketiga yang juga diharapkan dengan adanya sistem biovlog ini adalah ketahanan terhadap penyakit. Nah hal lain yang bisa dimanfaatkan, dulu sempat saya coba perkenalkan ada istilah bahwa biovlog bisa dimanfaatkan. Itu hal lain. Itu bukan fungsi dari biovlognya sendiri tapi manfaat dari biovlog seperti itu kan kawan. Mungkin masih ingat uraian-uraian saya terdahulu begitu ya. Kemudian pembentukan biovlog itu sendiri sebagai sebuah konsorsium, coba kita urai pelan-pelan bahwa biovlog itu mulai terbentuk ketika ada bahan organik. Jadi meskipun teman-teman misalnya memasukkan air jernih, air sumurkah, kemudian dimasukkanlah beberapa bahan seperti garam, kapur, kapur dolomit maksudnya. Kemudian ada gula, ada atomulase, atau yang lainnya itu adalah probiotik, dimasukkan ke situ. Kemudian seminggu kemudian berharap, oh biovlognya sudah terbentuk. Sementara di dalam sistem belum ada bahan organik yang dimasukkan. Maka dulu sempat juga saya coba memasukkan saran, coba masukkan beberapa genggam atau segenggam misalnya pakan ke dalam sistem itu. Agar apa? Sebelum benih dimasukkan memang sudah terjadi itu prosesi pembentukan dari biovlognya sendiri. Kalau bahan organik ternyata belum dimasukkan, maka apa yang terjadi dalam sistem perbanyakan dari mikrobanya. Konsorsiumnya sendiri itu belum terbentuk. Maka kinerja dari mikroba itu bisa kita amati. Dengan cara apa? Dinding-dinding dari bak yang umumnya menggunakan terpal itu bisa kita cek. Ada licin di situ. Nah itu sebenarnya adalah aktivitas dari mikroba itu sendiri. Kemudian karena semakin banyak mikroorganisme, mikroba yang sengaja kita masukkan melalui probiotik itu, beserta juga mikroba dari di luar sistem, tentu saja pasti nanti akan muncul kolonisasi dari mikrobanya. Kalau ternyata ada bahan organik, itu akan lebih bagus. Kemudian kalau kita ingat kegiatan Pak Prof. Rapni Beleh dulu, memang beliau sengaja kadang-kadang memasukkan bahan organik itu dari luar sistem. Berupa lumpurkah? Sedikit. Atau disesuaikan dengan tujuan beliau. Nah seiring dengan pertumbuhan biovlog, maka biovlog menjadi sebuah ekosistem. Bisa mandiri. Bisa mandiri artinya secara sistem biovlognya sendiri, kalau ternyata memang misalnya kalau tanpa dikasih makan, terus bagaimana bisa disesuaikan mandiri? Maksudnya adalah bahwa kesatuan sistem kita sebut sebagai ekosistem mikro, antara mikroba satu, mikroba lain, kemudian alga misalnya ada di situ, atau mikroorganisme lain di situ, di dalam sistem, itu bisa bersatu padu sebenarnya. Kan ada juga, misalnya alga menghasilkan apa, mikroba sendiri menghasilkan apa, bakteria sendiri menghasilkan apa, itu terbentuk sistem. Meskipun memang lama-kelamaan kalau sumber utama dari berjalannya sistem dalam hal ini dalam bahan organik tidak masuk ke situ, ya pasti otomatis sistem itu akan terkoreksi. Maka tetap harus dijaga kan volume biovlognya itu maksudnya. Kemudian coba saya lanjut, ini materinya tidak terlalu banyak, mudah-mudahan tidak terlalu panjang juga, karena biasanya teman-teman suka ada yang menyampaikan, wah materinya terlalu panjang Pak, jadi pusing. Padahal itu adalah materi-materi inti juga sebenarnya yang saya coba sampaikan substantifnya. Nah ini adalah salah satu foto yang saya muat di Gunila maupun Gunilabia sebagai bentuk upaya visualisasi pada saat itu, menggambarkan prosesi dari terbentuknya biovlog itu sebagai sebuah konsorsium tadi. Pertama tentu saja kita mulai misalnya mau dari mana? Dari ikan dulu. Kalau ikan masuk ke sebuah perairan, misalnya ada air jernih masuk ke sebuah bak misalnya, kemudian baru masuk ikan, habis itu kan ikan dikasih makan. Ini biasa kita kenal dengan metode kedua yang saya bilang. Begitu pakan masuk, dosis yang diberikan sebaiknya jangan terlalu tinggi. Kan begitu pernah saya masukkan itu, jangan langsung dipus begitu. Kenapa? Karena di dalam sistem belum terbentuk sistem mikro yang bertugas untuk mengeliminasi dari buangan-buangan yang ada di dalam bak tadi. Maka disesuaikan hanya seperlunya saja. Tujuannya apa seperlunya? Agar si ikan terpenuhi basal energinya. Basal energi itu adalah kebutuhan dasar dari ikan itu untuk hidup, termasuk untuk tumbuh, termasuk untuk reproduksi. Tapi yang disebut dengan basal energi ini fokus kepada bahwa ikan itu hidup. Kemudian, meskipun secara dosis pakan itu belum banyak, tapi buangan CO2, amunia telah terjadi dalam sistem. Sehingga apa? Begitu kita masukkan kapur, garam, kemudian probiotik yang berisi bakteri, kemudian ada makanan berupa karbon. Sistem akan serta-merta kemudian memproses dirinya sehingga percepatan terbentuknya konsorsium tadi bisa lebih cepat. Kemudian dari ikan ini terjadilah amunia sebagai buangan dari kegiatan memakan yang dilakukan oleh ikan terhadap pakan yang diberikan. Amunia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Dan begitu ya. Kalau ini terus terjadi tanpa bantuan bakteri, maka pH pasti menurun. Alkalinitas juga menurun karena digunakan dalam sistem. Kemudian memang terjadi kecenderungan warna airnya menjadi hijau. Kenapa? Karena yang akan dominan, kalau bakteri belum masuk, maka fitoplankton yang dominan. Perlu penambahan kapur dan garam. Ini kapur tentu saja untuk meningkatkan pH. Termasuk alkalinitasnya, garam itu setidaknya kita coba menghindari kejadian penumpukan nitrit di dalam sistem. Karena nitrit ini berbahaya. Meskipun misalnya suatu saat ketika nitrit itu sudah lumayan tinggi, teman-teman aerasi misalnya, maka elemen insang, epitel insang untuk menyerap oksigen itu tetap saja terganggu. Kemudian prosesnya karena ini daur, kita coba masukkan bakteri melalui apa? Melalui probiotik. Tujuannya apa? Ya mengurai bahan organik tadi seiring waktu. Kemudian maka terbentuklah biopolimir yang saya bilang dulu, yang terdiri dari polisekarida, peptida, lipid. Polisekarida itu pernah saya bahas juga sebenarnya. Ini adalah sekarida yang kompleks. Kemudian peptida, peptida itu adalah protein. Kemudian lipid itu adalah lemak. Tentu saja agar kinerja dari bakteri heterotrophic ini bagus, kinerjanya bagus, perlu unsur C dari luar. Seiring waktu juga memang perlu penambahan perbiati. Kalau konsorsium ini, konsorsium dari mikroba ini belum banyak. Nah sekarang fokus kepada apa biovlog itu sendiri. Kapan konsorsium itu terjawab sudah sekarang. Begitu ada bahan organik, ada bakteri, apalagi disengaja ditambahkan ke dalam sistem, seiring waktu, biasanya itu sekitar satu minggu, pernah dulu saya juga bahas, mulai terbentuklah konsorsium. Beberapa poin yang berkaitan dengan biovlog ini adalah bahwa terjadi agregasi antarmelekul exopolymeric substan, IPS, ini dihasilkan oleh bakteri dan mikroorganisme lain. Secara struktur dan fungsi memang tengah dikaji oleh beberapa penelitian. Nanti saya coba salah satu contoh saja. Seperti apa IPS itu secara hasil penelitian. Kemudian masa jenis, karena adanya agregasi ini tentu saja meningkat. Dan berkecenderungan untuk mengendap. Karena masa jenisnya meningkat atau beratnya meningkat. Sehingga perlu apa? Perlu airasi. Kemudian seiring waktu, ini diperlukan. CA diperlukan, MIG diperlukan. Ini berkaitan dengan alkali lintas, berkaitan dengan meningkatkan pH. Dan begitu kemudian disupport juga oleh airasi. Kenapa? Karena seiring waktu, bakteri yang ada di sistem itu kan makin banyak juga. Dia juga perlu oksigen. Maka saya dulu perkenalkan istilah BOD, Biochemical Oxygen Demand. Permintaan terhadap oksigen meningkat. Di samping itu, ada juga COD yang juga meningkat. Semical Oxygen Demand. Jadi permintaan oksigen, kebutuhan oksigen di dalam sistem untuk reaksi-reaksi kimia itu juga meningkat. Jadi pertanyaan, kapan konsorsia sebagai jamaah dari konsorsium itu dibentuk, sudah terjawab. Sekarang coba kita lanjut. Hal-hal penting yang berkenan dengan pembentukan konsorsium. Satu, untuk lebih mengarah kepada kesimpulan nanti, sumber karbon. Ini penting apa? Untuk mendorong pertumbuhan dari bakteri heterotropiknya. Kemudian, ada semacam lingkungan mixotropik, yaitu lingkungan di mana di dalam sistem itu, ada semacam kegiatan kombinasi antara mikroorganisme foto-atotropik maupun mikroorganisme heterotropik untuk memanfaatkan nutrisi di dalam sistem. Itu maksud dari lingkungan mixotropik. Kemudian, terjadi keanegaragaman mikroba. Pasti, karena selain untuk mengelola sistem yang kita bangun, memang salah satu poin dari mikroorganisme bioflow itu adalah berkaitan dengan resistensi terhadap penyakit. Itu penting agar selain menjaga atau meningkatkan kultas air, menjaga unsur hara di dalam sistem. Sistem, termasuk ikannya, kita jaga juga dari kejadian terserang penyakit. Nah, beberapa bakteri seperti dari jenis paracocus, kemudian rugeria, kemudian mikrobakterium, itu telah dikenal juga dalam beberapa penelitian, itu berkenaan atau berperan penting dalam resistensi terhadap penyakit. Kemudian, yang keempat adalah penting untuk terjadinya stabilitas. Stabilitas dari apa? Stabilitas dari sistem. Dari mana diketahuinya terjadi stabilitas? Setidaknya, satu, parameter kualitas air stabil. Komunitas bakteri yang dikenal dengan volume biofloknya juga stabil, meskipun jenderal meningkat sampai level optimum. Nah, sebagai bagian akhir, berkenaan dengan pembentukan konsorsium adalah volume biofloknya sendiri. Bahwa secara umum, untuk ikan-ikan seperti nila misalnya, itu sudah mulai optimal, dikatakan optimal, di level 20 mili per liter. Lelek, sudah saya sarankan, minimal 30 mili. Maksimumnya berapa, itu pernah juga saya bahas. Kalau di udang, itu sekitar 10 sampai 15. Sekitar 10 itu sudah mulai. Artinya, tidak seperti ikan. Kemudian, berkenaan dengan EPS tadi, ada satu kajian yang dilakukan oleh enam peneliti, ini beberapa nama yang berkenaan dengan penelitian ini, tentang characterization, structure, and function of extracellular. oleh merek substan, dikenal dengan EPS, dari Earth Macrobial Biofilm in Biological Water Treatment System. Ini sebuah review, saya kira. Dan berbayar, kebetulan, sehingga saya coba sempat buatkan terjemah dari abstraksinya, atau poin-poin dari abstrak yang ada di dalam. Bahwa di penelitian itu, memang membahas tentang definisi dari EPS itu sendiri, kemudian bagaimana ekstraksinya, karakterisasinya seperti apa, memproduksinya seperti apa, dan fungsinya seperti apa dari EPS. Karena memang itu adalah agregat dari mikroba di dalam sebuah sistem pengelolaan limbah. Kemudian, EPS adalah campuran dari polimer komplek. Tadi sudah kita bahas. Kalau misalnya belum paham, nanti diputar ulang bagian awal dari video ini. Kemudian, karena banyak dari organisme ini menghasilkan EPS, spesifiknya tidak mengherankan jika hasil agregat mikroba dengan beragam. Artinya, semakin banyak dari mikroba di dalamnya, semakin kompleks juga. Berarti EPS yang ada di dalam sistem kita. Oleh karena itu, maka sejak awal sebaiknya, memang ada beberapa bakteri yang sudah kita pahami, bakteri apa yang berkenaan dengan pembentukan awal biofloknya, bakteri apa yang berkenaan dengan pengolahan limbahnya, bakteri apa yang berkenaan dengan ketahanan penyakit, dan seterusnya, begitu. Itu pentingnya mengenal dan tidak hanya jenisnya, tapi secara fungsi atau kegiatan apa dari masing-masing bakteri. Kemudian, semuanya memiliki kesamaan matrik ekstra selular yang sangat terhidrasi, yang merupakan tempat organisme membentuk mikrohabitat tempat mereka hidup. Namun, karena EPS sangat komplek, pengetahuan mengen EPS masih jauh dari lengkap. Artinya, sampai detik ini, memang ini tetap dalam kajian. Saya kira demikian, kawan-kawan sekalian. Sebagai penutup, tetap pada kesimpulan sebagaimana tujuan awal, untuk mengetahui proses pembentukan dari konsorsium bioflok itu, maka memang pembentukan konsorsium bioflok melibatkan dari pengembangan komunitas mikroba yang beragam, yang berkonserti terhadap kultas air, pengencegahan terhadap penyakit, dan kestahanan kesehatan sistem secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya, ada juga manfaatnya berupa apa, tersedihnya unsur hara bagi hewan-hewan atau ikan-ikan yang memang memanfaatkan bioflok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!